Mbak Bandot dan Pak Karmijan Di sebuah desa yang damai tersebutlah seekor kambing bernama Bandot milik seorang petani yang bernama Pak Karmijan Bandot itu kambing yang tidak pernah sedih selalu berpasang kebaik dan tidak pernah suudon pada orang lain Namun akhir-akhir ini Pak Karmijan tidak suka lagi padanya sebab Bandot sudah terlalu tua dan tidak produktif lagi Kerjanya hanya menghabiskan pakan dan membuat bising telinga tetangga saja Dijual pun tidak laku Akhirnya Pak Karmijan berniat ingin menghilangkan dia saja Daripada Pak Karmijan merugi lebih baik Bandot ini dihilangkan saja dari kandang ini Tiba-tiba terbesit dalam benak Pak Karmijan Si Bandot akan dia masukkan ke dalam sumur tua Lalu ia timbun dengan pasir dan tanah Bandot dilemparkan ke dalam sumur tua yang kering itu Dia mengembek menyayat hati Suaranya dikeras-keraskan agar Pak Karmijan iba kepadanya Sementara itu Pak Karmijan merasa puas karena niat jahatnya ini terlaksana dengan lancar Tanpa rasa puas kasih Pak Karmijan menutup sumur itu dengan pasir dan tanah Secangkul demi secangkul, sebakul demi sebakul Pasir-pasir dan tanah itu ditimpungkan ke dalam sumur Namun ternyata Bandot tidak demikian Dia masih merasa bahwa Pak Karmijan adalah majikan terbaiknya Pak Karmijan menurut Bandot tidak mungkin akan mencelakakannya Demikianlah setiap kali pasir dan tanah menerpa tubuhnya Dia selalu menggoyangkan badan, kepala dan ekornya Sehingga tanah yang menimpa itu berkukuran ke tanah Lalu ia memijak gundukan tanah itu sedikit demi sedikit Sehingga tubuhnya lambat laun naik ke atas permukaan sumur tua itu Prasangka baik dan kesabaran si Bandot Ternyata telah menyelamatkan dia dari maut Pak Karmijan tertegun Ia terdiam Menatap si Bandot yang keluar dari sumur itu tanpa curiga sedikitpun Belajar dari Bandot Ternyata berprasangka baik itu tidak ada ruginya Dan terkadang bisa menyelamatkan kita Dari niat jahat orang-orang yang ada di sekitar kita BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB